Dan semakin lama suster itu pun semakin mendekatkan wajahnya ke wajahnya si Tia Lalu dia berbisik di telinganya Tia Kau mau mati ya katanya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di malam jumpat ini seperti biasa aku akan menceritakan Kisah horor Wawa yang udah masuk di part 109 Terima kasih nih ya buat kalian yang udah selalu antusias sekali nunggu ke HW ini tayang Dan juga terima kasih banyak buat Wawa yang sudah mengirimkan cerita horor kalian sama kami Nah kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang hantu Duster Pink yang epik kali itu Hantu yang ingin membalas dendam akibat diperlakukan buruk oleh pelakunya lah gitu ya kan Malam ini aku akan membahas tentang teror dari kuntilanak yang selalu berusaha menyakiti narasumber akunya Dan saking ngerinya wak aku sampai sekarang nih merinding kali setiap kali mau menceritakan ini tau kalian Tapi bentar dulu nih biar aku gak merinding sendirian aku mau cari temen buat nonton bareng wak ya kan Dan biasanya aku selalu pake aplikasi Lita buat ngobrol seputar kisah-kisah yang akan aku bawakan sama kalian Biasalah kan wak kadang kan aku butuh kawan sharing juga nih buat membangun mood sebelum syuting ya kan Buat diajak ngobrol cerita-cerita soal KW-KW horor lah gitu Kadang aku cerita juga sama Wawa yang ada di Lita nih Nah biar bisa kalian kebayang gimana cara nyari kawan di Lita ini aku kasih tau nih wak ya Cara pertamanya apa ya download dulu lah aplikasinya Dan disini banyak kali wak pilihannya jasa main bareng lah gitu ibaratnya ya kan Ada buat main Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Ludo dan ada juga temen curhat Karena aku jarang kali punya waktu buat main jadi aku banyak waktunya buat curhat Jadi makanya aku pake di temen curhat Ini tinggal di scroll-scroll aja wak Ini bentar nih ya kita cari mana enaknya buat kita ngobrol nih ya Aku ada satu wawak namanya Kelvin Mana sih Kelvin Bentar aku telpon dulu ya Kelvin, 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 Kelvin Nah Kelvin ini bisa jadi kawan diskusi aku wak Enak kali lah diajak ngobrol seru dia Kadang seputar kriminal dia nyambung KHW dia juga suka Nah ini kita coba telpon si Kelvin Nah lagi aktif dia nih Halo Waalaikumsalam warahmatullah Kelvin sehat? Sehat alhamdulillah, sehat nah Sehat lah ya lagi ngapain KHW? Nggak ada, kenapa? Nggak papa aku lagi mau syuting yang KHW yang kemarin aku ceritain itu Hah? Ya KHW kuntilanak VS Leha itu Ih hati-hati loh Nat Kalau kau cerita-cerita kayak gitu biasanya Eh jangan kayak gitu kok Kelvin Nggak usah kayak gitu kau ya Tapi nggak apa-apa lah Bismillah aja ya Moga-moga tak apa-apa lah kau ya Nggak apa-apa lah Karena awak juga udah terbiasa juga syuting-syuting kayak gitu ya kan Kok bilang kau mau kasih itu Apa mau kirimin KHW juga Iyalah banyak kali loh yang kirim-kirim tempatmu Aku takut nggak kebajak punya aku Ya pula Eh ya pula ya Udah aku bisa bersabarnya Aku bilang aja kisah horror Kelvin Cepat kau buka Nah dia aku bilang kayak gitu nanti Nanti aku suruh tim aku prioritas kan Bisa pula kayak gitu Nggak bisa aku harus sabar Nggak ada kayak jalur apa-apa Udah bertenang aja kok disini ya Nanti jangan lupa aku tonton Nanti aku buat ya Iya jangan lupa aku tonton ya tapi Nanti kalau misalnya udah mau aku upload Aku kasih tau sama kau KW berapa ini KW 109 udah Ih udah banyak Udah banyak lah gila Yaudah ya Yaudah Finn ya Eh tapi masih agak Eh bentar loh Kau tau kan yang waktu aku ceritain Samamu yang kisah KHW Kuntilana vs Lea Yang itu tuh ada gangguan-gangguan itu Yaudah nah tenang aja Ngalir aja lah Kan kau juga udah biasa kan kayak gini Bismillah aja ya Iya bismillah aja Cobalah kau yang baca KHW tiap hari Tapi ya udah nggak apa-apa Terima kasih kau sudah menenangkan aku ya Kelvin ya Yaudah hati-hati sudut kau Nanti kita bertelfon-telfon lagi Nanti kau lesannya aku dapat kisah warah baru-baru Aku kasih tau sama kau ya Aku juga jangan lupa pula ngirimin KHW kau sama aku Ya Udah lah Wawa aku nunggunya Yaudah ya Salam buat Wawa aku bilang Dada Wawa gitu Dada Wawa bilang Halo Dada Yaudah bye Waalaikum Salam Alhamdulillah udah agak tenang lah aku dikit Setelah ngobrol sama si Kelvin ini ya kan Wak Aku mau coba juga ningikutin tips dari si Kelvin kawan aku ini Nah buat kalian yang mau sama kayak aku pengen ngobrol membangun mood Atau kalian lagi kesepian lagi jomblo sendirian langsung aja download aplikasi Lita nya ya Aku taruh linknya di description box di bawah Kawan-kawan dari Lita nih Wak bisa diajak main game bareng Diajak curhat diskusi teori konspirasi berbagi kisah horror semuanya bisa Mana alhamdulillah aku selalu dapet kone-kone yang asik di Lita nih Berkat Lita aku jadi semangat nyeritain kisah horror lagi nih sama kalian Ya Nah sesuai judulnya Wak KHW hari ini akan mengisahkan dua makhluk gaib yang terlibat di kehidupannya Wawa aku ini ya Penasaran kalian sama kisahnya kan jadi tanpa menunggu waktu yang lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke Wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Tia dari Bali Halo Tia Halo Bali Dan seperti biasanya Wak sebelum aku masuk ke cerita aku mau jelasin sedikit tentang latar belakangnya si Tia ini Wak ya Jadi Wak Tia ini diketahui lahir di Wukuwayang namanya Dimana menurut kepercayaan masyarakat Bali ini kata si Tia nih Wak ya Wuku itu adalah Wuku keramat Jadi orang-orang yang lahir di Wuku itu disarankan melakukan ruwatan khusus atau bahasa balinya itu disebut kayak pebayuhan Dan FYI Wak ruwatan itu semacam kayak upacara adat untuk bisa membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari gangguan-gangguan kayak gitulah Dan menurut rumor yang beredar nih Wak ya Orang-orang yang lahir di Wuku ini biasanya punya semacam kepekaan khusus gitu terhadap kehadirannya makhluk halus Akan tetapi kondisi ini tergantung juga sama indera masing-masing orangnya Ada yang memang tajam kepekaannya ini ada juga yang gak peka sama sekali kayak gitu Nah si Tia ini Wak termasuk orang yang gak begitu peka dengan hal-hal gaib Makanya sejak dia kecil sampai dia dewasa Wak dia ini belum pernah mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh Hingga akhirnya pada tahun 2011 lalu Wak Tia mulai mengalami sederetan gangguan mengerikan Dimana hari itu tepatnya di hari Jumat sore menjelang petang Tia ini lagi pulang nih menuju ke rumahnya Waktu itu memang dia baliknya agak telat Wak karena baru aja selesai mengikuti salah satu kegiatan gitu lah Kegiatan ekstra kulikuler di sekolahnya Dia naik motor tuh ngeeng gitu kan Nah karena udah kesorean dia pun bergegas pulang dengan mengendarai sepeda motor Nah di sepanjang perjalanan pulang Wak cuaca sore itu rupanya berkabut tebal kali kabutnya Apalagi rumahnya si Tia ini Wak harus melewati hutan-hutan Dan ditambah lagi saat melintasi hutan itu gak ada motor sama sekali yang melintas Sendiri aja si Lita pula si Tia ini lewat Nah meskipun agak merasa was-was Wak Tia tetap mengendarai motornya pelan-pelan Supaya apa? Supaya gak terjatuh orang jalan kabut ketutup kok Nah di tengah perjalanan mendekati wilayah desanya Tia melewati sebuah kuburan Wak yang memang terkenal angker Dan FYI juga posisi kuburannya tuh bukan macam di dataran kayak kuburan yang biasa kita temu itu Wak Enggak tapi lokasinya ada kayak di atas tebing gitu Jadi pada saat melintasi kuburan itu kuburannya ya berarti terletak di atas kepalanya si Tia Disitu Tia udah deg-degan kali Wak perasaan udah mulai gak enak itu Nah untungnya tidak berselang lama kemudian di dekat belokan itu ada motor yang nyalip dia dari belakang Nah ternyata dia adalah teman sekelasnya Tia which is sahabatnya Tia juga yang bernama Putri Putri ngeeng motong dari belakang set gitu Nah dalam hatinya si Tia dia bilang Alhamdulillah aku ada kawan ini akhirnya gak sendirian aku di jalan ini Dah akhirnya mereka berdua pun mengendari motor beriringan dengan posisi si Putri itu di depan Tia di belakang ya Nah dengan posisi Tia yang berada di belakangnya si Putri Samar-samar Tia melihat Putri ini kok macam lagi bonceng orang ya Tapi Tia gak terlalu yakin Wak karena waktu itu kan memang lagi kabut tebal kali kan Sehingga dia sendiri pun ragu nih apa yang ditengok itu benar apa enggak Dan setelah Tia perhatiin perhatiin dalam-dalam ya kan Ternyata memang betul Wak Putri lagi membonceng seorang perempuan di belakangnya Tia waktu itu tetep gak mikir aneh-aneh Wak dia tetep aja fokus tuh ngendarain motornya Nah di momen inilah Wak secara tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan ya Putri yang posisinya ada di depan Tia itu mendadak terjatuh Terjatuh tersungkur itunya motornya Tia yang pada saat itu ada di belakangnya Putri langsung ngereme dada lah kan Dan juga ikutan jatuh juga motornya Wak Nah karena khawatir Tia pun langsung lah bantu siapa ini bantu si Putri kan Nah pas mau nolongin Putri ini Wak Tia tidak melihat ada perempuan yang tadi Putri bonceng tua Gak ada Eh mana perempuan tadi? Tadi kan dia bonceng kok sekarang gak ada gitu Tapi lagi-lagi Tia mencoba menepis semua pikiran buruknya Dan fokus ke keadaan Putri yang ternyata bukan sekedar jatuh aja Wak Pingsan Putri itu Nah setelah beberapa kali membangunkan si Putri Put, Put, Put bangun, Put Bangun gak berhasil juga Tia udah panik kali lah kan disitu Udah mana jalan tuh sepi gak ada siapa-siapa Cuma dia sama si Putri Putri pun pingsan Dan Tia pun ternyata berdarah Wak Akibat pengereme dada tadi Ditambah lagi langit udah mulai menggelap Dan tidak ada seorang pun yang lewat di jalan itu Dan saking paniknya dengan kondisi itu Wak Tia mendadak nangis lah dia disana Aduh kayak gimana ini Wak Putri bangun lah ya Tuhan Tolonglah kami ya Tuhan Dan beruntungnya Wak tidak lama kemudian Ada nih tetangga si Tia yang lagi lewat Si Bapak ini baru aja pulang dari cari rumput memang Untuk ternaknya Dan nampak tumbuhan-tumbuhan rumput gitu di lakang motornya ya kan Nah karena Bapak ini melihat ada dua perempuan terkapar di jalan Beliau pun langsung lah menghampiri mereka Nah setelah mengetahui keadaan mereka Beliau pun langsung membuang itu apa rumput-rumput yang ada di motornya Dan membawa Tia sama Putri ke puskesmas terdekat Dan posisinya waktu itu berarti mereka bonceng tiga Ceng lu ya Putri di tengah Putri masih bingsan nih waktu putri di tengah Si Tia paling belakang Tia ngejagain si Putri bilang jatuh Dan untuk sementara motor mereka berdua itu ditinggalkan aja dulu di lokasi kejadian Di tepi kan Yang penting kok di si Putri sama si Tia ini segera ditangani ya kan Nah singkat cerita Wak Setelah sampai di puskesmas Putri pun langsung mendapatkan perawatan Sedangkan Tia mengalami satu keanehan lainnya Wak Kalian ingat kan tadi lutut sama kakinya si Tia ini kan berdarah-darah Gara jatuh ya kan Nah pada saat udah di puskesmas itu Tia ngecek lagi Waktu dia ngecek ternyata kaki sama lututnya bersih Wak Nggak ada luka sama sekali Nggak ada darah sama sekali Goresannya nggak ada Aman aja kaki dia Ih kok tadi ada luka sekarang nggak ada Kayak gitu Wak Janggal kali lah pokoknya Nah meskipun merasa janggal Wak Tia mengabaikan juga tuh keadaan kayak gitu Dia tetap berusaha positif tinggi Wak aku tadi salah lihat Salah lihat aku tadi Udah tuh nggak lama kemudian orang tuanya si Putri ini pun datanglah ke puskesmas Dan setelah dirasa kondisi Putri udah cukup aman Tia barulah pamit pulang om Tante Putri aku balik dulu ya katanya Nggak balik nih Nah keesokan harinya Wak Tia dan teman-teman sekelasnya mengunjungi Putri Buat ngejenguk si Putri Ngenilik nih Karena waktu itu si Putri ini belum masuk ke sekolah Sesampainya di rumahnya si Putri Mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa Dan mendoakan Putri ini supaya cepat sembuh Nggak lama kemudian mereka pun berpamitan pulang Nah di saat giliran si Tia ini mau pamit Wak Putri tiba-tiba bisik ke si Tia Tia kok jangan balik dulu ya Tia Aku mau nanya sesuatu sama kau katanya Hah nanya apa Udah sini aja lah kok dulu biar aja mereka pulang duluan Sini dulu Ah iyalah iyalah Udah Tia nggak jadi balik Dia tetaplah steady kamarnya si Putri kan Kau udah balik tuh Nah setelah kondisi agak sepi Putri pun tiba-tiba nangis Wak Nangis dia sambil bilang Ti kemarin kau tau kan pas aku jatuh tuh Kau ada disana kan Berarti kau ada nengok kan Apa yang aku bonceng Kata si Putri Eh iya Put Aku liat Put Ti kau tau nggak Ti Sebenernya aku tuh diikutin terus sama dia Aku nggak tau salahku apa Pokoknya dia sering gangguin aku Ti Nah di momen inilah si Tia tiba-tiba mendadak ke flashback lagi Sama kejadian sore itu Wak Jadi ceritanya waktu dia melewati jalan sepi itu tadi Mereka berdua melewati jalan sepi itu tadi Sebenernya Tia sudah melihat pemandangan yang sangat mengerikan Kalian tau apa Jadi ternyata perempuan yang dibonceng sama Putri itu Secara mendadak memutar kepalanya 180 derajat ke arah si Tia tau kalian Padahal posisinya masih ngadap ke depan tuh ah Yang muter tuh kepalanya aja Wak ke belakang Macem nggak ada tulang leher tuh kalian Nah belum selesai rasa terkejutnya si Tia waktu itu Tia melihat wajah perempuan itu apa Wak Berdarah-darah Sambil menampakkan senyumnya yang lebar kali Bahkan saking lebarnya nih Wak Kata si Tia Perempuan itu tersenyum Sampai ujung bibirnya nyentuh ke bagian mata Bukan telinga lagi Wak mata Macam mana tuh Bagian sini lah yang buat aku merinding tuh Bayang-bayang aku Kelvin Nah disitu Wak Tia pun jujur lah Menceritakan apa yang dia lihat tadi sama si Putri Nah karena tidak pengen menambah beban pikirannya si Putri Tia akhirnya bilang Udah lah Mulai sekarang kita sering-sering sembayang Sama berdoa sama Tuhan aja ya Putri Biar kita nggak diganggu Kata si Tia Udah 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 nggak usah ngobrol-ngobrol aja lah Yang lain-lain Wak Udah akhirnya mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol lah Ngobrol seperti biasa melupakan hal itu Sampai nggak kerasa udah jam 4 sore Dan disaat Tia ini mau pamit pulang Wak Entah kenapa mata Tia ini tertuju pada rambutnya si Putri Kenapa? Karena di rambut Putri itu ada macam Gumpalan rambut kusut gitu Wak Kayak nempel gitu di rambutnya Dan gumpalan rambut ini beda sama rambut aslinya si Putri bentuknya Wak Rambut Putri panjang ini Ini macam ada gumpalan rambut nyasar gitu di rambutnya si Putri Tia yang memang penasaran itu rambut apa Dia pun langsung izin lah sama si Putri Put, ini rambut apa nih Put? Ku ambil lah Put ya Ganggu Put kata ya Nah pas mau diambil Wak Putri agak teriak kesakitan Eh sakit Wak sakit Ternyata nempel lah kuat kali rambut itu sama rambutnya si Putri Nah karena gak bisa dicopot Akhirnya si Tia ngambil gunting lah Dipotongnya rambut kusut itu Gumpalan rambut kusut Dan setelah berhasil diambil Wak Entah kenapa Tia melihat wajah Putri ini jadi lebih seger kali gitu Wak Padahal sebelumnya wajah Putri masih pucat kali Tapi disini Tia diam-diam aja Dia gak bilang apa-apa tuh Dan gak lama kemudian Tia yang memang masih megang gumpalan rambut-rambut itu Ngerasa tangannya tiba-tiba panas Wak Panas Dan epiknya lagi Tia tiba-tiba mendengar bisikan halus di telinganya Mengatakan Bakar Bakar sebelum jam 6 katanya Tapi dia gak pake bahasa Indonesia Wak ya Asalnya dia pake bahasa Bali Mendengar itu Tia pun refleks langsung keluar kamar si Putri Dan minta izin sama mamanya Putri untuk diantarkan ke dapur dan mencari kompor Nah pas udah ada di dapur Wak Tia pun langsung nyalain kompor Baru langsung dibakar rambut itu sampe abis Nah mamanya Putri yang ngeliat kejadian itu sebenernya juga bingung Tapi beliau diam aja Wak Kayak gak mau ngambil pusing lah gitu Dah singkat cerita Tia pun berpamitan pulang lah ke keluarganya si Putri Nah disini Wak Tia gak tau rupanya Membakar gumpalan rambut itu menjadi asal mula sosok perempuan yang awalnya mengganggu Putri Pindah marah ke Tia Sampai akhirnya pada malam harinya Wak sepulang dari rumahnya si Putri Tia pergilah tidur seperti biasa kan Nah tapi Wak pada malam itu Tia ini bermimpi didatangi sesosok makhluk tinggi besar Gigi sama kukunya panjang-panjang kali Wak Dan sosok ini ternyata merupakan sosok hantu khas Bali yang dikenal dengan apa? Lea Dan di dalam mimpi itu Wak Tia ini sedang berada di dalam sebuah ruangan kosong yang putih bersih Dan tidak ada siapapun disana kecuali Tia sama si sosok itu Nah si sosok ini menatap Tia Sampai badannya Tia ini kaku Wak gak bisa gerak Eh ngapain dia nengok-nengok aku nih Eh itu dalam hati si Tia kan Dan tiba-tiba Wak sosok itu mengatakan sesuatu yang membuat jantung Tia ini hampir berhenti berdetak Si sosok ini bilang Matur suksma geh dek Yang artinya apa? Terima kasih ya Dan terus sosok itu pigi aja ninggalin si Tia Wak Hmm hilang deh Nah disinilah Tia mendadak terbangun Wak dari tidurnya Dia nengok ke sekeliling ternyata masih di dalam kamarnya Oh mimpi aku tadi itu Adalah aku abaikan aja lah kayak gitu Cuma mimpi aja kok tadi gak ada apa-apa Gak usah mikir macam-macam kok Tia gitu Dah dia balik lah tidur lagi Nah dan tuh kan Wak sejak kejadian itu beberapa hari pun berlalu Tia menjalani harinya seperti biasa Dan selang beberapa hari putri pun juga udah mulai masuk ke sekolah Senang lah si Tia ini ya kan Akhirnya mereka bisa barengan lagi Dan FYI memang Wak mereka berdua nih kemana-mana selalu bersama Jajan ke kantin sama, ke toilet aja juga sama Macam kalian sama besti kalian waktu jaman sekolah dulu lah Nah hingga sampai suatu hari Wak Waktu mereka ini mau menuruni tangga di sekolah Tiba-tiba saja putri ini macam ada yang ngedorong gitu dari belakang Tia yang refleks ngeliat kejadian itu langsung megangin bajunya putri kan Biar gak sampai jatuh putri ini Dan sampai sini pun mereka gak ada mikir aneh-aneh Wak Mereka cuma mikir Oh tadi tuh kepleset aja karena lantainya licin Tapi anehnya Wak di hari itu ya Di hari itu hampir seharian Putri itu Wak mau tepleset terus rasanya Macam di setiap sudut yang si putri Inja ini licin gitu Wak Kan aneh kan Bahkan puncaknya Wak pas mereka lagi jajan di luar gerbang sekolah Di momen inilah gangguannya udah mulai gak masuk akal gitu Kalian tau? Jadi waktu itu kan mereka harus menyeberang jalan dulu tuh Baru sampai ke warung tuh kan Nah pas baru jalan beberapa langkah meninggalkan sekolah Putri ini tiba-tiba berhenti dan diam tetap di tengah jalan raya Bengong dia di tengah jalan tuh ah Ini jalan raya lalu-lalu mobil macam patung dia Nah tia yang panik pun berusaha menyadarkan kawan yang kan Woy putri bangun kok ngapain kok disini Minggir dikit bahaya disini oi Disadarkan sama putri beberapa lama tetap gak berhasil Wak Putri tetap nge-freeze aja disitu tuh ah Hingga kemudian dari arah berlawanan muncullah sebuah truk besar Yang lagi mendekat ke arah mereka Wak Dan di titik inilah putri baru tiba-tiba tersadar Dan dia langsung lari menuju ke pinggir jalan Diikutin sama si Tia Karena kan Tia ngegandeng tangannya si putri waktu itu Nah pas udah di pinggir itu putri langsung shock berat Eh ngapain aku disana tadi ya Tia Hampir aja aku mati ketabrak ya Allah Tia Itulah kau aku pun gak tau entah kenapa pula aku tegak-tegak disitu Duh aku sadarin kau berulang kali tetap eh kau diam aja Ngapa kau? Ih gak tau aku Tia Aku yang gak tau kenapa aku kayak gitu ke Tia Dan karena kejadian itu lah mereka berdua gak jadi pergi ke warung Balik lagi ke kelas Hampir mau ketabrak sih putri itu Wak Dan mereka berdua mencoba untuk melupakan kejadian itu Dan menjalani hari-hari seperti biasanya Akan tetapi Wak justru disinilah Nah disinilah gangguan yang lebih menyeramkan Mulai menghantui Tia Masuk Nah sejak kejadian itu Wak untungnya putri udah jarang mengalami kejadian aneh Tapi malah Tia pula yang mulai dihantui serentetan kejadian yang gak masuk akal Wak Gangguan-gangguan itu dimulai dari gangguan-gangguan ringan lah Yang perlahan naik level gini Wak sampai menuju ke gangguan ekstrim Aku sebutin lah satu-satu nih Wak ya Jadi gangguan ini awalnya hanya kayak berupa barang-barang di sekitar Tia yang tiba-tiba bergerak Atau tiba-tiba ada suara orang yang manggil-manggil namanya Tia Tia Padahal gak ada siapa-siapa disitu Nah di titik ini Tia juga mengabaikan gitu aja Wak Karena macam dianggap udah lah Gak penting itu gitu lah Bahkan pernah juga Wak pada suatu malam sekitaran jam 12 Tia ini kebelet pipis Bangun lah dia dari kasurnya kan Tapi karena dia juga takut keluar kamarmu pipis Dia mencoba untuk menahan pipisnya itu sebisanya Wak Udah lah gak usah pipis lah aku dulu tunggu pagi aja lah baru kupipis katanya Tapi sialnya Wak sekitar jam 2 malam Dia tuh macam udah matahan lagi Macam mana nan kencing kan gak enak kan Wak Akhirnya dengan terpaksa dia pun berlari lah menuju ke kamar mandi Nah pas dia lagi pipis itu tiba-tiba Tia ini denger ada suara cewek yang ketawa Tapi suara tuh terdengarnya samar-samar Wak Disitu rasanya jantung tiurung meledak nah dia rasanya Dan seluruh badan aku langsung keringetan Kenapa? Karena kan konon katanya kalo misalnya suara ketawa ini keras kali Berarti dia jauh Kalo suaranya pelan berarti dia dekat Akhirnya tanpa babi ibu setelah pipis Tia pun langsung keluar dari kamar mandi dan menuju lagi ke kamar Nah pada saat dia melewati dapur Tia melihat bibinya atau tantenya lagi senderan gitu Wak di tembok Senderan nyender Dan tiba-tiba beliau bilang Tumben kok bangun jam segini Tia? Iya bi kebelet pipis aku Nah disini sebenernya Tia udah ngerasa aneh Wak Kenapa? Karena tumben-tumben kali ini Bibi aku bangun jam segitu jam 2 loh itu Wak Udah mana nanyain aku pake posisi besandar di tembok kayak gitu lagi dan besandar Tapi lagi-lagi Tia pun gak ngambil pusing soal hal itu Dia pun mencoba kembali tidur Nah selang beberapa menit kemudian Wak pada saat mencoba memejamkan mata Tia mendengar suara berisik kali di dapur Macam ada suara orang berantakin peralatan-peralatan dapur Macam panci wajan sutil semua buji gitu Tunggu-tunggu Heboh lah Wak Disini pun Tia masih positif thinking kali Oh mungkin tante aku lagi siap-siap mau jualan pagi Karena memang Wak tantenya si Tia ini Memang buka warung dan biasanya pergi ke pasar sekitar jam 5 pagi Oh mungkin tante aku mau buka warung lebih awal kali Makanya udah masak sekarang Udah tuh pagi harinya waktu dia siap-siap mau berangkat ke sekolah Dia ketemu lagi sama bibiknya ini sama si tantenya Dia nanya Bik tumben hari ini masak eh pagi kali jam 2 udah bangun bah Mana ada bibik bangun jam segitu Ini aja bibik baru bangun Hah bisa iya Seketika si Tia pun langsung terdiam Wak Terus yang tadi malem aku ajak ngobrol itu siapa Yang gerasa gerusuk di dapur itu siapa Hah bukan bibik Enggak gak ada loh Eh Ya Allah Dan semenjak kejadian itu Wak Sebenernya masih ada lagi gangguan-gangguan lain yang dialami sama si Tia Tapi memang gak begitu parah Hingga akhirnya dia mengalami satu kejadian yang cukup mind-blowing kali buat aku Dimana pada suatu hari Tia ini pernah mendadak sakit parah Wak Yaitu sakit kuning memang Atau penyakit hepatitis yang menyerang hatinya si Tia Dan karena kondisinya lumayan parah Dia akhirnya dirujuklah ke rumah sakit Dan waktu itu dia gak masuk sekolah hampir satu minggu lamanya tuh Wak Nah di tiga hari pertama berada di rumah sakit itu Dia mulai mengalami kejadian di luar nalar Dimana waktu itu sekitar jam 11 malam Ada seorang suster yang masuk ke kamarnya si Tia Dan kebetulan waktu itu keluarganya si Tia ini lagi Yang lagi nungguin si Tia ini lagi ke toilet Jadilah si Tia ini sendirian di kamar tuh kan Waktu suster tuh masuk Dia santai-santai aja Dia mikir oh mungkin suster ini mau ngecek info saku Nah tapi Wak disini mulai ada yang aneh Kenapa? Karena suster yang satu ini beda sama suster-suster biasanya Yang rambutnya diikat rapi ke belakang kayak gitu kan Wak Ini enggak Wak untuk pertama kalinya Tia ini melihat suster itu rambutnya panjang-panjang kali digerai sama dia Enggak diikat Dan ketika mendekat ke tempat tidurnya Tia Si suster ini tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari bajunya Wak Dan seramnya lagi dia ngeliatin si Tia sama Tia melotot Di titik ini seluruh anggota tubuh Hakuna Dia udah nge-freeze gak bisa gerak sama sekali Mau teriak aku gak bisa ke Tia Dan semakin lama suster itu pun semakin mendekatkan wajahnya ke wajahnya si Tia Lalu dia berbisik di telinganya Tia Kau mau mati ya katanya Udah macam mau lepas jantung aku Nah dia takut kali tapi aku gak bisa bergerak gak bisa kabur Dan dengan tiba-tiba Wak suster itu langsung menancapkan Pisau kecil yang dia dibawa Yang dia bawa itu Tepat ke atas tangannya si Tia Dan waktu tertancap itu Wak Tia langsung berteriak macam orang kesurupan Gitu Bukan kesakitan macam orang kesurupan gitu Wak Dan seketika semua keluarga Tia pun langsung menghampiri si Tia dan menenangkan Tia Suster itu udah hilangnya kayak gitu Wak Nah disitulah Tia nangis sekencang-kencangnya sampai tubuhnya si Tia ini begoncang Tapi pada saat itu Tia ini gak bisa mengucapkan sepatah kata apapun selain teriakan Haaah Haaah gitu Wak Hingga akhirnya keluarganya Tia yang khawatir ini pun langsung memanggil dokter untuk diberikan obat penenang si Tia tuh Dan setelah sedikit tenang Tia pun baru menyadari Ternyata tangan yang ditancapin sama pisau sama suster tadi tuh Enggak kenapa-napa Enggak ada bekas darah Enggak ada Enggak ada Polos Nah barulah disini Tia udah mikir aneh-aneh Kenapa aku akhirnya ini digangguin terus ya Tapi dia ini gak bisa cerita ke siapa-siapa Wak Termasuk sama orang tuanya Kenapa? Gara orang tuanya Tia ini tipikal yang skeptis kali lah Enggak percaya sama hal-hal gaib kayak gitu Wak Nah dia pendam aja lah sendiri akhirnya kan Nah terus singkat cerita Tia ini pun udah baikan Terus diizinin balik ke rumah Akan tetapi dia belum bisa langsung ke sekolah Wak Karena masih dalam masa kayak pemulihan gitu lah Nah sekarang gantian pula Putri yang jengukin si Tia ya kan Dan sesampainya di rumahnya Tia Wak Kalian tau putri ini tiba-tiba nangis kejer kali Tia Tia Tiba-tiba ngejenguk Bukan yang menghibur malah menangis depan si Tia Tia yang melihat tingkah aneh kawan itu pun langsung nanya Kau kenapa putri ngapa kau nangis Dan disitulah Wak putri mengatakan Tia aku minta maaf ya Kayaknya setan yang neror aku ini Sekarang udah gantian neror kau Apa maksudku nih Put? Kau ingat kan Sosok perempuan yang senyumnya ngeri kali kau bilang tuh Dia udah gak ganggu aku lagi Tia Udah gak ada Sekarang malah kau yang jadi digangguin kan Nah Tia yang mendengarkan hal itu pun udah gak bisa berkata apa-apa lagi Sehingga dia cuman Terdiam aja dia Tapi dalam hatinya Tia tuh berpikir Oh pantesan akhir-akhirin aku mengalami kejadian horor terus Nah disitu mereka ngobrol-ngobrol itu cukup lama Si Tia menceritakan apa yang dia alami Gangguan apa yang dia alami Putri juga Oh kayak gitu lah Wak Hingga akhirnya putri pun berpamitan pulang Nah sampai sini sebenernya Tia udah gak ngalamin teror mengerikan lagi Wak Memang enggak Hingga tibalah suatu hari Dimana dia mengalami satu kejadian yang sangat membekas sekali dalam ingatannya Nah apa ini penutupnya paling ngepi nih Wak Jadi ceritanya Wak pada suatu hari Tepatnya di hari Sabtu Wukuwayang Yaitu ton kelahirannya si Tia ini Jam setengah 6 sore Tia nih pergi mandi Nah pas dia lagi siap-siap berpakaian Sebelum keluar dari kamar mandinya Jadi Tia tuh memang kebiasaan setelah mandi Pake bajunya di kamar mandi Wak Bukan di kamar dia Nah waktu lagi siap-siap mau pake baju Tiba-tiba lampu kamar mandi tuh mati Otomatis dia panik lah kan Wak Dan dia pengen buru-buru keluar dari kamar mandi itu Dia carilah gagang pintu kamar mandi itu kan sambil merabat-rabat Karena posisi memang gelap kali Wak Gak ada sinar cahaya yang masuk Pada saat menemukan gagang pintu kamar mandi itu Dia pun berusaha untuk membuka ya Nah pas udah terpegang gagang pintu kamar mandi itu Disitu Tia sadar kok tekstur pintu aku ini bukan Pegangan besi macam pintu aku biasanya Melainkan yang Tia pegang itu Ternyata sebuah kulit Yang kalau dirabah macam kering kali Nat Kering kali Dan sepersekian detik kemudian tiba-tiba lampunya lawak Nah disitulah Tia tersadar bahwa gagang pintu yang dia pegang adalah Tangan kuntilanak Saking kagetnya si Tia tuh Tia sampe terlempar ke belakang Dan si sosok kuntilanak tadi tuh Marah ke arah si Tia tuh Bahkan kata Tia kuntilanak tuh jambak ya rambut aku Kencang kali terus dibenturnya badan aku ke tembok Nat Dan menurut Tia badan aku waktu itu sakit kali Nat Baru dihempaskan aku sama dia Tapi lagi-lagi mulut aku di tekunci Macem gak bisa teriak gitu Dah akhirnya Tia pun tergeletak tak berdaya di lantai Dan samar-samar kuntilanak tadi ngomong Cainas keleng mati Bacai dini Yang artinya Ini kau mati kau disini Dan gak lama setelah itu Tia akhirnya hilang kesadaran Nah pengsan sih Tia kamar mandi tuh Dan biar kalian tau Selang beberapa menit kemudian Tia tiba-tiba terbangun dalam posisi Posisi Tergeletak di depan kuburan seorang perempuan Tau Tia coba lihat ke papan nisannya tuh kan Papan nisannya bertulis kan Ayu Hmm ada tulis nama Ayu Tia waktu itu gak kenal Ayu ini Ayu mana gitu Siapa orang ini Kenapa aku ada di depan makamnya kayak gitu Nah Tia yang panik pun langsung berteriak minta tolong 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 Tapi sayangnya gak ada seorang pun yang mendengar Wak Dan secara mendadak kuntilanak tadi datang lagi di depannya wajahnya si Tia Dan dia berkata apa Wak Mumpung sekarang wukuwayang Gimana kalau kau ikut aku aja Sambil melengking Udah gak bisa kau melengking lagi Wak Sakit tuh ngorokan aku Disitu Tia udah takut kali setengah mati Dia sampai kencing-kencing Nah dia katanya Tia mencoba merapalkan doa-doa sebisanya dalam hatinya Wak Dan di momen inilah tiba-tiba ada hembusan Angin Kencang kali Wak Sampai bulu kudu yang merinding semua ya kan Dan dari kejauhan Ada sebuah cahaya kuning Yang mendekat ke arah si Tia secara perlahan-lahan Dan cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu Bali Yang kita tahu semuanya adalah Leak Taring sama kukuhnya panjang menjulur Nah dia matanya besar kali macam mau lempas Tia yang melihat itu langsung gemeteran Wak Ya gimana gak takut loh di hadapannya ada dua sosok Yang satu kuntilanak satu Leak Tapi Wak sosok keleak tadi rupanya gak nyakitin si Tia Dia justru menyerang si kuntilanak yang ada di depannya si Tia tadi Macam berantem mereka nih Wak Cukup lama pula Tia sampai memenjamkan mata tuh Wak Sesaking gak sanggupnya menyaksikan kejadian itu Betarung mereka Dengan jantung yang berdegup-degup gak karuan Tia pun memohon dan berdoa kepada Tuhan Supaya ya Tuhan Kalau mungkin ini akhir dari nyawaku Ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan Pasrah sih Tia nih Wak Karena waktu itu aku udah nganggap Nadia ya Kejadian itulah akhir hidup aku Hingga sampai di saat Tia udah pasrah kali Dengan apa yang menimpanya Sosok leak itu tiba-tiba mendadak Melayang mendekati Tia Semakin dekat Semakin dekat Akhirnya leak itu Turun dari sekitar 5 meter di depan akunat Dia berjalan ke arahnya si Tia Tapi anehnya Wak Semakin dia mendekat Mendekat Sosok itu malah berubah Jadi sosok nenek Nenek Wak Bukan lagi sosok leak yang mengerikan itu tidak Dan di saat itu pula Nenek itu tersenyum Sambil memegang kedua pundak si Tia Nenek tersebut kemudian berkata Untung kau tidak kenapa-napa Makasih ya Sudah selalu sering menjaga putri Katanya Dan dalam satu kedipan mata Wak Tia udah gak nengok apa-apa lagi Yang ada yang dia tengok apa? Tiba-tiba dia terbangun Di tempat tidurnya Pada saat pagi hari Bukan dekat kuburan Area kuburan itu lagi Bukan Rupanya apa Wak Pada saat Tia ini mengalami Kejadian mati lampu Di dalam kamar mandi itu Dia gak balik ke kamar Sebenarnya Wak Tidak Dia ditemukan keluarganya Dalam kondisi pingsan Di kamar mandi Sehingga Tia pun langsung Dibopong menuju ke kamarnya Tia pun berusaha lah Untuk mencerna semua kejadian Gak masuk akal Yang baru aja di alam itu Wak Itu tuh tadi tuh Beneran apa aku mimpi nih Tapi kalau aku mimpi Kenapa kok kerasa nyata kali Nat? Barulah dari situ Tia pun Memberanikan diri Untuk bercerita kepada putri Memang waktu itu Lagi-lagi Tia gak cerita Ke orang tuanya Wak Pasti aku dibilang halusinasi Sama orang tuaku Nah dia orang tuaku tuh skeptisnya Bukan main Udah dia ceritain lah Sama putri semuanya kan Tangtung 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 Nah karena terlanjur penasaran Tia pun memutuskan Untuk pergi ke orang pintar lagi Wak Namanya ini Pak Yadi lah kita sebut Kebetulan rumah Pak Yadi ini Gak jauh dari rumahnya si Tia Untuk apa? Untuk menanyakan perihal mimpi tadi Nah pergilah si Tia Kesana kan ditemenin sama si putri juga nih Nah sesampainya rumah Pak Yadi ini Wak Mereka belum ngomong masalah Yang ingin ditanyakan lagi belum Tiba-tiba aja Pak Yadi ini bilang Mau nanyain soal mimpi kau ya Kata Disitu Tia sama putri pun kaget lah Kok bisa tau Bapak ini Dan gak lama kemudian Pak Yadi pun Sembayang Wak Dan meminta izin kepada entitas semesta Untuk menceritakan kisah sebenarnya Kepada Tia dan putri Saat itu mereka pun kemudian disuruh Sama Pak Yadi untuk meminum Tiga tetes air gitu lah Wak Dan beberapa menit berselang Mereka pun mendadak ngantuk berat Si Tia sama si putri ini Ngantuk kali lah Dan akhirnya tertidur Berdua Nah di dalam tidurnya ini lah Wak Mereka bermimpi Wah ini nih Ini benang merah Nih mereka bermimpi Sosok almarhum Kakeknya putri Yang sedang menyelamatkan Seorang gadis Dari kejaran tentara Belanda Nah karena merasa telah berhutang budi Gadis itu pun kemudian berjanji Sama si kakeknya putri ini Makasih ya Mas Aku janji bakal jagain kau Dan seluruh keturunan kau Nah ternyata Wak gadis yang diselamatkan kakek ini Menekuni sesuatu ilmu gaib Dalam kepercayaan Bali Yang digunakan untuk tujuan yang baik Nah siapa si gadis ini Gadis ini adalah sosok leak Yang menyelamatkan Tia Waktu Tia disakiti kuntilanak jahat Yang lagi bertarung sama kuntilanak itu Inilah gadis nih Tapi sosoknya leak Ya Nah di sisi lain Di sisi lain Mereka juga diperlihatkan Seorang gadis Cantik kali Nah dia cantik kali Rambutnya panjang Dan gadis itu bernama Ayu 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 ini ternyata jatuh cinta sama bapaknya putri Akan tetapi bapaknya putri Menolak si Ayu ini Dan memilih untuk menikah dengan ibunya putri Karena sakit hati Ayu pergilah dia ke dukun Dengan tujuan apa Mau mencelakai seluruh keluarganya si bapak putri Tapi keluarga putri ini Tidak pernah terganggu secara ekstrem itu Wak Gegara apa Gegara mereka selalu dijaga sama leak Tadi tuh ajelmaan nenek baik Yang udah diselamatin kakeknya si putri itu Itu Diganggu sama si Ayu Nggak tembus Nggak bisa Nggak ada mereka ngalamin gangguan ekstrim Biasa-biasa aja keluarga si putri ini Nah saking frustrasinya Gangguan-gangguan itu Nggak kunjung tembus juga ke keluarga si putri Ayu pun memutuskan Untuk mencari ilmu yang lebih besar Dan yang lebih sadis Wak Yaitu dengan cara melakukan perjanjian dengan iblis Dan menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma Akhirnya Ayu dengan sengaja Membunuh dirinya sendiri Untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu Paham ya Makanya itulah arwahnya si Ayu ini bergentayangan Wak Jadi apa Jadi kuntilanak Dan terus ganggu siapa Keluarganya si putri Meskipun tidak pernah ada sekalipun yang berhasil Yang ada malah arwahnya si Ayu ini yang jadi nggak tenang Udah dikasih lah ibaratnya nyawanya tuh kan Tapi tetep juga nggak bisa mencelakai keluarga si putri Ya mereka memang diteror-teror Tapi nggak yang ekstrim kali itu loh Sesuai keinginan si Ayu Nah karena gagal-gagal-gagal-gagal Terus akhirnya gangguan kuntilanak ini Justru berganti sama si Tia Karena apa Karena Tia lahir di Wukuwayang Dimana rawan kali diganggu sama makhluk-makhluk gaib Menurut kepercayaan masyarakat Bali Kata si Tia Dan ditambah pula kuntilanak ini Wak Dendam kali kan sama si Tia Gara apa Masih ingat kalian Dibakar ya gumpalan rambut Yang ada di kepala putri itu Karena hal itu yang bisa buat dia melekat Sama siapa Sama si putri Makanya itulah jadi si Tia terus yang diganggukan Bahkan mau ngilangi nyawanya si Tia tuh Nah jadi itu dia Wak Asal-usul si kuntilanak ini Sama si Lea ini Sebenernya kuntilanak sama Lea ada di skup keluarganya si putri Mau mengganggu keluarganya si putri Dibantu sama si Lea Tapi gara Tia memusnahkan hal yang bisa melekat ke keluarganya si putri Yaitu rambut tadi Si Tia ini pula yang diganggu Pas pula dia Wukuwayang ya kan Wow ini santapan aku nih kata si kuntilanak itu Cuman Leanya jadi gak tega Tia ini sahabatnya putri Orang yang memang aku jaga Akhirnya Lea ini beralih bentarlah ke si Tia Untuk melindungi Tia dan memusnahkan si kuntilanak Ayu tuh Paham ya Main blowing kali kan Wak Ya Allah Barulah dari sana mereka merasa cukup lega Akhirnya mendapatkan penjelasan dari semua kejadian aneh yang mereka alami Tia sama putri juga berterima kasih kepada Pak Yadi Dan mereka berpamitan pulang Dan pada saat itu Pak Yadi tiba-tiba berkata Udah jangan kau pikir terlalu dalam ya nak ya Yang penting jangan lupa berbuat baik Membantu sesama dan juga sembayang Kata Pak Yadi Dan Pak Yadi juga menyarankan Tia Untuk segera melakukan upacara pabuyuhan Agar dijauhkan dari gangguan-gangguan itu lagi Wak Iya Pak terima kasih banyak Pak Yada Akhirnya mereka pigi lah ini balik ke rumah Dan sejak saat itu mereka pun menjalankan pesan-pesan dari Pak Yadi Dan tidak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan aneh dari makhluk-makhluk gaib Alhamdulillah Ya Allah Oke Wak jadi itu tadi cerita dari Tia yang hampir saja hilang nyawa Akibat dendam kesumat dari kuntilanak ini Untungnya dengan berdoa dan berbuat baik Dia akhirnya dijauhkan dari gangguan-gangguan mengerikan ini Menurut kalian gimana cerita ini Wak? Bagian mana yang paling bikin kalian deg-degan? Jangan lupa komen di bawah Wak ya Terlepas dari kalian ini mau percaya apa tidak Wak ya Tapi intinya dari cerita ini kita macam diingatkan lagi Untuk ikhlas menolong sesama dan berserah diri kepada Tuhan Karena kedua hal itu akan membuat hidup kita lebih aman dan tentram percaya lah Ya dan buat kalian juga pengen berbagi kisah horornya Tulis aja kisah horor kalian ke email di bawah ini Selengkap mungkin Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian Supaya nanti aku gampang hubungin kalian Waktu cerita kalian di up di KHW part selanjutnya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Bye